Intro Halo anak didik Pada konten hari ini Stop dulu Dalam konten saya itu harus diawali dengan Salam literasi dulu pak Kita bareng-bareng dulu Halo anak didik Salam literasi Salam satu frekuensi Lanjut pak Oke Pada konten kali ini kita akan membahas Pak Reddy silahkan Karena saya kebagian materi drama Jadi hari ini kita akan memulas tentang drama pak Gerpin Apa itu drama? Penasaran kan? Kebetulan hari ini saya mengundang pak Gerpin Selaku guru PKN di sekolah ini ya pak Menemani saya agar video pembelajarannya itu tidak jenuh Jadi kita saling diskusi Tapi ada tujuannya gitu pak Jadi diskusi santai biar anak di likes melihat video pembelajarannya seperti itu Jadi podcast itu bisa saja digunakan untuk video pembelajaran sebenarnya kalau gurunya kreatif tentunya Benar sekali Jadi hari ini itu saya kebagian menjelaskan materi drama pak Drama? Apa itu drama? Jadi kita dulu terbiasa dengan pertunjukan Masih ingat waktu kecil? Ketunjukan yang kayak sinetron itu bukan pak Kalau sinetron itu sekarang Oh sinetron sekarang Tapi sinetron drama juga? Drama Tapi itu masuknya modern Oh modern Jadi anak-anak generasi jet ini harus tahu drama itu terbagi dua sebenarnya Dinilai dari naskah dramanya Oh dari naskahnya Dari naskah dramanya Dulu pertunjukan drama itu sangat lumrah atau sangat banyak gitu Beda dengan sekarang drama-drama yang kolosal seperti itu justru jarang terjadi Dan harus ada hari-hari khusus Bahkan bisa satu bulan sekali Berbeda dengan sinetron dari zaman-zaman sekarang ya pak? Iya benar sekali Sekarang hari apa yang tidak ada sinetronnya Pasti ada terus Dan itu pun selalu ada di channel TV-TV favorit anak-anak kita tentunya Sudah luar biasa ya Jadi menurut bapak ini mengambut pengalui negatif atau positif sih? Kalau untuk hiburan positif Tapi kalau untuk memberikan nilai-nilai kemanusiaan Belum Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang drama Apa itu drama? Kemudian ciri-ciri di drama tersebut Apa saja sih? Ciri-cirinya kemudian Jenis-jenis dramanya apa saja? Oh ada jenisnya? Ada tentunya Jadi saya tidak akan berlama-lama Karena memang video ini untuk pembelajaran Oh iya iya Jadi kita harus fokus pada tujuannya Yaitu Menjelaskan tentang drama tersebut Bukan diskusi pak? Bukan Oh bukan Kalau diskusi berarti Tidak video pembelajaran Emang video pembelajaran boleh diskusi pak? Boleh Boleh Tapi jangan kebanyakan Kalau ini enggak kita kebanyakan kan? Enggak kebanyakan Jangan kebanyakan Duh kemana nih? Mau difaktirnya apa? Faktir apa? Ini kan saya sudah bantu nih Oh siap Oh siap Kalo ingat tapi Oh jangan Jangan sih ingat dong Kan ngelang tau ya Kembali ke benang merah ya pak? Oh siap Untuk mengetahui apa itu drama Ciri-ciri drama Dan jenis-jenis drama Yuk Kita tanyakan kepada pakar guru bahasanya Jadi disini itu Merupakan konten kelas bahasa Indonesia Tapi ada tujuannya Belajar dimanapun Dan kapanpun Jadi anak-anak bisa relax Yuk Kita Cek Apa itu drama? Tanyakan ke guru Bahasa Guru bahasa Guru bahasa Berjumpa kembali Di sesi guru bahasa Kali ini Kita akan sama-sama mengulas tentang Drama Drama berasal dari bahasa Yunani Yaitu dari kata Dramai Yang berarti berbuat Bertindak Dan sebagainya Kata drama pun dapat diartikan sebagai Suatu perbuatan atau tindakan Maka dari itu Pengertian drama adalah suatu karya sastra Yang ditulis dalam bentuk dialog Dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor Jenis drama berdasarkan ada dan tidak ada jenis naskah drama dapat dibagi ke dalam dua kelompok Yaitu drama tradisional Dan drama modern Drama modern yaitu sebuah jenis drama yang menggunakan naskah Dimana drama ini bertorek dari hasil sastra yang tersusun untuk pementasan Jenis drama modern ini antara lain adalah Drama konvensional atau sandiwara Yang kedua drama kontemporer atau teater mutahir Yang kedua adalah drama tradisional atau klasik Yaitu jenis drama yang tidak menggunakan naskah drama Dan drama ini bersumber dari tradisi suatu masyarakat Yang sifatnya improvisatoris dan spontan Jenis drama ini adalah Yang pertama adalah drama wayang Yang kedua drama rakyat Yang ketiga drama tutur Yang diucapkan dan belum diperankan seperti Dalam Jemblung dan Kentrung Yang keempat adalah drama bangsawan Yang dipengaruhi oleh konsep teater barat tentunya Unsur pembangun dalam sebuah drama sangat penting Artinya dalam mengenal drama kita harus mengenal unsur dalam sebuah drama Unsur yang pertama adalah tema Unsur yang kedua adalah alur Unsur yang ketiga adalah penokohan Unsur yang keempat adalah amanat Unsur yang kelima adalah latar Unsur yang keenam adalah dialog Unsur yang terakhir yaitu ketujuh adalah gaya bahasa Terima kasih guru bahasa Terima kasih guru bahasa Terima kasih guru bahasa Yang keras satu Terima kasih guru bahasa atas penjelasannya Kalau gini saya masih diraktir dong ya Iya sama guru bahasa tetap ya Bapak bukan? Bukan Saya disini selaku moderator Kalau begitu saya gak bisa makan dong Iya gak apa-apa Jadi Jadi anak generasi Z drama itu ada drama modern ada drama tradisional Jadi pahami perbedaan dari kedua drama tersebut Kalian mungkin sudah terbiasa dengan drama modern Tapi kalian belum terbiasa dengan drama tradisional Karena kalian merupakan kelahiran tahun 97 gitu Kalau anak kelas 8 sekarang Mungkin Jadi terbiasanya dengan sinetron justru Iya ya Ada pesan-pesan untuk penak didik? Enggak mungkin saya punya pertanyaan Pak Renzi Pertanyaan apa itu? Saya guru PKN Kenapa saya harus mendengarkan penjelasan guru bahasa ya Pak Renzi Karena bahasa itu dinamis Pak? Dinamis Dinamis Makin saya ajak sering collab dengan konten saya Makin Bapak terbiasa berbicara tentunya Disitulah letak bahagianya Oh saya pikir tadi bahagianya bapak mau takdir saya Oh itu sudah bisa Aduh gimana nih Terima kasih sudah menyimak Anak didik Mudah-mudahan materinya bisa berempaan Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya Tentang menginterpretasi drama tradisional dan modern Yang dibaca atau ditonton Menarik nih Karena nanti ada contoh-contoh dari drama tradisional dan drama modern Kemudian bintang tamunya pun beda Bukan Pak Garvin lagi ya Jangan nanti, lu mah gak apa? Iya bintang tamunya beda Bukan Pak Garvin lagi Makanya tutup TKT, tutup belajar Indonesia Iya Tapi anak-anak bosen Kalau anak-anak bosen sama Pak Garvin Gak apa-apa Kalau sama saya mak Justru mereka senang Gak mungkin lah Masa sih bosen sama saya Enggak kan ya Diam Jangan lupa bahagiannya Didik See you Sub indo by broth3rmax